Selamat datang kembali kembali di Trash Talk. Ive, gila, kita udah kenal mungkin 5 tahun, 4 tahun kali sekarang ini. Gue selalu bilang bahwa Ive ini adalah pemain yang perlu dimainin. Semoga harus dikasih menit dari zaman Evo Gursi Lewangi. Tapi Ive, belum kita ngomongin lebih jauh karirnya Ive sekarang ini. Gue nggak tahu lu Ive asalnya dari mana. Dari Sumatera Barat. Jadi ada nama daerahnya Manggopoh Lubuk Basung di Sumatera Barat. Kayak keupatannya gitu. Dua jam dari Kota Padang. Oh, dua jam dari Kota Padang. Itu di situ emang ada komunitas basket-nya? Jadi saya SMA-nya... Iya, ada. Saya ada klub dulu. Pas SMA-nya ada klub Liberty namanya. Nah, dulu di SMA. Klub itu pertamanya awalnya di SMA kan. Itu di Liberty. Selamat SMA, baru ke Bandung. Kuliannya di Bandung. Ikut Liga Mahasiswa di Bandung. Kampusnya apa dulu? Tapi ya emang basket-nya nggak terlalu sedikit banget main basket-nya bisa dihitung. Maling 20 orang, 30 orang. Jadi kayak sangat... Tahun itu cuma 12 gitu. Untung pelatih saya itu ada namanya Bang Isak Iskandar gitu. Dia kayak... Dari SMP itu dia membangun basket di sana lah di Kepuk Pasung. Dari SMA, SMA, SMA gitu. Ya, cari-cari pemain lah gitu. Kalau saya dari SMA latihan. Tapi ada lapangan ya di sana ya? Indoor ada? Ada lapangan. Indoor nggak ada. Tapi baru-baru sekarang dibikinin kayak... Itu tuh sebenarnya lapangan. Poli atau futsal gitu. Tapi dijadikan basket juga kan. Oh, nggak apa-apa lah. Bisa lah, multifungsi lah. Tapi if... Kok bisa tertarik sama basket-nya? Di situ kan basket-nya kurang... Maksudnya kurang terkenal lah di sana gitu. Di kota tersebut. Awalnya kan saya main bola. Berlaki. Dari SD dari kecil tuh sukanya bola. Dari kecil tuh SD jago sih main bola tuh jago. Gak apa-apa, bebas di situ. Kalau di kampung saya tuh dulu waktu kecil ditakutin gitu. Oh, if main tuh, if main tuh. Kayak gitu loh. Jadi kayak jagoannya lah. Tapi saya SMP-nya tuh sempat kayak pindah daerah gitu lah. Kayak pesantren gitu. Nah di pesantren ini nggak latihan bola lagi kan. Belajar aja gitu. Jadi pas saya balik SMA, teman-teman saya dulu yang latihan terus gitu udah jago-jago. Saya udah tertinggal gitu kan. Akhirnya ada basket, diajakin main basket. Ya jadi latihan basket. Karena nggak kepake lagi di bolanya gitu. Jadi posisi apa kalau main bola? Triker. Oh jelas. Nyundulnya nggak ada yang bisa ngalahin ini. Lompatannya paling tinggi sendiri. Tapi waktu itu kuliah dimana di Bandung? Di Telkom University. Oh, Telkom University. Oke, abis itu baru dari Bandung. Main di Bogor, Siluwangi. Asal baru masuk ke Hangtuah ya. Bener ya? Rutenya ya? Awalnya Siliwangi, Bandung. Iya, Siliwangi, Bandung ya. Bandung, tahun kedua Bogor, Siluwangi. Baru Hangtuah. Oke, If, ini gue mau nanya. Lu kan butuh proses lama ya. Itu gimana sih caranya biar sabar ya sampai bisa dapet minit play-up ya tahun ini? Ya, sebenarnya kan ya kalau dibilang itu kan saya tertinggal lah. Kalau basketnya tertinggal lah gitu. Apalagi kan saya dari daerah gitu kan. Jadi kayak awal mula saya main basket dari SMA. Terus baru tahu kayak basket sebenarnya tuh basket tuh kayak gini loh di mahasiswa gitu. Di Pulau Jawa tuh orang main basket tuh kayak gini loh gitu. Yang dilatih tuh ini, ini gitu. Jadi kayak saya mulanya telat gitu. Tapi ya itu nggak masalah sebenarnya. Di Liga Mahasiswa pun saya bisa ngejar itulah gitu kan. Cuman dengan permainan saya pas di Liga Mahasiswa dengan tipe main saya gitu. Ternyata pas saya masuk Liga Profesional itu kemampuan skill saya tuh belum cukup untuk masuk Liga Profesional gitu. Menurut saya ya pas saya masuk Liga Profesional gitu. Jadi ya di Liga Profesional saya masih banyak belajar buat bisa beradaptasi di Liga ini gitu. Jadi ya menurut saya sih itu masalah waktu aja gitu. Ya saya perhatiin aja gimana harusnya. Saya apa yang harus saya tambah gitu. Apa yang harus di... Apa namanya yang harus kita lakuin di Profesional gitu. Ya menurut saya sih semuanya ada waktunya kan pasti. Tinggal kita kerja keras aja. Padahal if itu potensinya udah kelihatan banget waktu lagi main di... Kayaknya Bogor Siliuwangi di waktu itu. Itu udah kelihatan banget. Udah dapet kepercayaan. Udah sempet poinnya juga. Kayaknya ada beberapa kali double digit juga. Tapi kagak pernah gitu. Kayak dapet menit yang konsisten gitu. Tapi luar biasa sih. Maksudnya kesabaran itu memang mungkin ada waktunya semua kayak if bilang ya. Tapi if sendiri sekarang ini kan dapet... Sebelum kita ngomongin dapet kepercayaan dari Coach Inal. Ngomongin dulu deh. Sebelum season ini mulai. Ada obrolan apa sih sama Coach Inal? Apakah Bang Coach Inal udah bilang If, lu bakal jadi nomor satu nih. Udah gak ada Abramo Enas. Lu nih, skorernya. Atau ada obrolan apa? Kalau sama Coach Inal gak ada sih. Kayak ya pas pertama latihan sampai sekarang ya kayak... Kita cuma latihan kayak biasa. Mulai latihan biasa. Ya ngomong sama tim aja gitu. Gak ada. Khusus secara berdua. Men-to-men gitu gak ada. Tapi if tau dong. If tau dong dalam diri if kayak... Ini tahunnya gue nih. Tahunnya gue sekarang nih. Ya itu kan motivasi kita dari diri sendiri masing-masing kan. Pengen lah. Kita kan dari hasil musim kemarin kita bisa dibilang jelek gitu. Jadi musim ini tuh kayak... Saya dan temen-temen pengen buktiin pada... Sebenernya hangtua gak kayak gitu. Kita lebih dari itu. Kita bisa berbicara gitu. Tapi if kan... Tahun ini misalnya boleh dibilang kan memang... Top scorer-nya juga untuk pemain lokal yang hangtua. Sebelum season ini mulai. Sebelum masuk musim ini. Apakah ada perbedaan persiapan? Apakah if lebih nambah latihan? Atau if mungkin lagi pengen bagusin syutingnya? Atau ada persiapan khusus gak sih? Karena kan tahun ini ya tahun yang boleh kita bilang crucial lah untuk if. Dari off-season tuh kan dari bulan Mei ya, Juni ya kok ya. Saya udah langsung kayak... Mulai latihan tuh kan kita ada liburnya gitu. Ada yang pulang kampung, kan ada yang off dulu sebulan gitu. Saya gak sempat pulang kampung dulu. Menurut saya di sini, di Jakarta aja kayak... Kan di MES juga ada ring kata saya. Jadi kayak saya bisa latihan syuting sendiri. Menurut saya sih, saya butuh di syuting gitu. Apalagi nanti dengan ada pemain asing. Kadang kan... Dulu pemain asing tuh banyak... Dia yang bikin situasi, kita cuma nerima di luar aja gitu. Saya misalnya harus syuting nih, harus tajam syuting nih. Jadi di off-season kemarin sih, tajamin syuting sama latihan kekuatan kayak latihan angkat beban gitu. Fokusnya di sana. Nah, mereka kan kaget gak sih kalau timnya bisa 4-0? Enggak sih. Saya udah... Iya dong. Kita udah keras, kita punya coach Inal, kita punya squad. Menurut saya sih, squad kita juga bagus gitu. Jadi, saya yakin dengan squad kita. Kalau menurut Yves ya, dengan hadirnya coach Inal, apa sih yang beda di tim Hang Tua ini sekarang? Yang paling beda tuh kalau menurut saya ya, dari sistem defense-nya, defense tim-nya. Jadi, coach Inal ini ngasih sistem defense tuh yang menurut saya cocok dengan kita gitu. Kita kan, tipe pemain kita kan agresif sama cepat gitu kan. Dan defense itu menurut saya cocok gitu. Dan dari musim kemarin, kita tuh kekurangannya di defense. Secara statistik, kalau gak salah tuh defense rating kita tuh nomor 1 atau nomor 2 terakhir lah di Liga. Waduh. Jadi, iya, kayak gampang banget orang kelewat. Orang, ya kayak di pain area tuh orang menguasai banget kalau Hang Tua kalau musim kemarin. Nah, mungkin sama coach Inal itu defense ini yang cocok kita. Jadi, kita inilah improve lah gitu. Kalau untuk defense nih, kita ngomongin untuk defense. Nah, untuk defense ini banget. Pemainnya Hang Tua kecil-kecil ya. Saiznya kayak gede-gede. Jadi, kalau kalian itu lebih kayak, apa ya, lebih suka kayak, suka pressure, kasih pressure ke pemain yang bawa bola atau lebih gimana? Iya. Sebenernya, kalau menurut saya ya, gak masalah sih sekitar kecil. Cuman, kuat dan cepat gitu. Misalnya, saya jaga pemainnya agak, dia besar, cuman dia gak cepat. Saya gak takut ngejaga dia, soalnya ya, yaudah pressure aja. Dia kelewat, saya tutup lagi dengan kecepatan saya gitu. Jadi, nah itu tuh kayak, kadang kalau udah kita kasih full press gitu, kita full kan, full court, man-to-man gitu. Apalagi kita ada safely, ada nano. Safely tuh defense-nya bagus banget kok. Jadi, yang bawa bola tuh pasti di pressure terus, jadi panik sendiri gitu. Nah, ngomongin safely nih. Safely juga kemarin, ya boleh dibilang, kalian sering main bareng lah ya, berdua lah ya. Kalau main bareng sama Safely tuh, kemistrinya udah giwa nih, udah cocok banget ya. Iya, udah enak banget. Enak banget. Terus, kalau dilatihan saya sering jagain dia. Jadi, kalau jagain Safely tuh susah banget. Bikin kaki keriting. Itu cepat banget. Itu cepat banget, suit-nya tajam. Terus gerakannya kiri-kanan gitu. Kiri-kanan belakang-belakang. Waduh, waduh. Jadi, ketika dia bawa bola tuh, deg-degan gitu. Nah, itu juga untungnya ketika jagain pemain lain yang lebih speed-nya kayak Safely, saya udah biasa jadinya. Yves, ini kan sekarang kamu di seri satu ini top scorer ya, dan orang udah mulai kayak merhatiin, oh ini Yves nih pemain yang bahaya deh, bisa nyetak poin nih. Nah, memasuki ke seri dua nanti, apakah jadi beban ini? Kayak lo harus perform lagi gitu, atau gimana? Orang udah ada ekspektasi nih, soalnya orang sekarang udah ada ekspektasi kayak, oh, next game gue pengen liat Yves 17 poin nih, atau 19 poin gitu. Nggak, sebenarnya kan dari seri pertama juga, sebenarnya nggak ada kayak target, saya harus poin banyak, harus saya segini, saya harus kasih tim segini kayak begini. Itu kan cuma, saya cuma jalanin sistem, terus ada kesempatan saya dapat open shot atau dapat drive, ya saya poin. Jadi kayak, bagi saya itu nggak beban, saya cuma jalanin sistem dari pelatih dan teman-teman aja gitu. Jadi saya nggak akan, ya maksa, oh, poinnya nggak nyampe kayak kemarin, ya, kayak jalan aja kok. Walaupun itu nggak poin lagi, nanti nggak ada masalah gitu. Cuman ya jalanin sistemnya aja. Ini kan udah dilatih sama Kocinal udah lumayan lama ya, kira-kira ada pesan khusus, nggak sih dari Kocinal ataupun saran yang berharga banget nih untuk Yves, yang Yves bisa pake di lapangan? Kocinal tuh kasih, yang saya dapet tuh dia kasih ketenangan, ketenangan di bermainnya kok. Jadi, dari awal saya latihan sama dia, dia sempat bilang tuh, kasih saya saran ketika transisi terus, jika ada pick and roll atau hand off gitu, kamu nggak harus terus penceng if, katanya. Kamu harus atur ritmenya, harus atur pace-nya katanya. Ya bener-benernya. Saya kadang kepikiran kayak gitu, cuman kadang badan saya cepet terus, katanya, oh iya Koc. Jadi saya kayak, ya kayak Luka Doncic gitu kan, dia pick and roll gitu santai aja kan, kayak tenang, padahal nggak cepet-cepet banget. Tapi dia bisa poin dengan tenang gitu. Nah, menurut saya, itu sih yang saya harus pelajarin lagi dari dia, dan harus banyak nanya lagi dari Coach Ina, gitu. Dan, kalau kamu misalnya dia lewat bawah, katanya shoot aja, kalau dia lewat pike, ya kamu bisa drive. Pokoknya, kamu bisa atur speed-nya katanya, change direction-nya gitu. Ngomongin tentang Luka Doncic, siapakah ini pemain idolanya, Yves? Dia keren, saya senang nonton dia kok. Saya nonton Dallas Maverick, kalau main kan, senang. Tapi, ya kalau ngidolain kan, tapi kan nggak tipe main saya gitu kan. Jadi, kadang kan, kalau saya kayak ngidolain tuh, oh kalau tipe saya nih, jadi saya ngidolain gitu. Mungkin saya sekarang ngidolain si, say, say Alexander. Oh, oke. Iya, kalau nggak jamuran, jago juga. Paul John juga jago. Nggak ngidolain, senang-senang aja, gitu. Shai Giljus Alexander. Mainnya mirip sama lu sih, boleh dibilang sih. Nge-drive-nge-drive-nya sih, tajamnya sama sih, mirip sih. Jadi, itu yang bikin lu sama Shai juga ya. Iya. Videonya tuh saya rekam, saya lihat-lihat, saya tiru gerakannya gitu. Kayaknya bisa deh, main kayak dia gitu. Cocok, cocok, cocok. Gak apa-apa. Kita itu harus meniru yang lebih baik selalu. Harus ada, harus ada panutannya gitu. If, tapi if sendiri main dengan tim ini, kalau kita lain, kemistrinya tim ini bagus banget ya. Kalau if sendiri, seberapa enjoy sih, dan juga ada seberapa nyaman sih main sama tim Hang Tua ini? Yang Tua kan saya udah 2 tahun, kita punya pemain muda-muda, terus rata-rata tuh seumur dengan saya. Seflin, Neno, Amal, Laka, lebih muda 1 tahun, 2 tahun. Kamu tuh umur berapa sih? Saya 96, 25, 26-an. Oke. Jadi dari awal saya main di Hang Tua itu, dari tahun pertama itu ada Pela Raja dulu, udah enjoy banget. Pertama saya ikut latihan juga kayak, uh, enak banget di sini ya gitu. Kayak, saya sebelumnya tuh di Sidiwangi, oh, senior banget, terus muda banget gitu. Kayak campur-campur. Kalau di sini, uh, beda juga ya, kesumuran semua. Dan mereka tuh dari dulu udah lama banget kan, dari akademi, dari junior Hang Tua mereka bareng-bareng. Jadi, saya menyesuaikannya gampang. Dan kayak, kita punya senior kayak Kak Gun, Kak Kelly, sekarang ada Kak Fafa. Dan Kak Fafa ini masuk kayak banyak banget gak sih kita masukkan. Karena kan dia udah senior, pengalamannya udah banyak juga kan. Ya, menurut saya, semua kita pas main pede-pede aja, gak ada tekanan gitu. Walaupun kelas rookie kayak topo, kita support banget. Jadi, saya enjoy banget sih main jauh tuh. If, kamu mimpinya di basket apa, If? Mimpinya? Kemarin, kemarin saya nonton Asian Game kok. Asian Game, Gracia Poli, pas dia juara Asian Game. Terus kayak, pas nonton itu, pas dia juara di final itu, saya langsung merinding, langsung nangis gitu. Ya, pasti. Terus kayak, kayak bicara dalam hati. Gue juga pengen deh kayak gini, bawa Indonesia juara gitu. Kayaknya mimpi saya bawa Indonesia juara di si game aja dulu. Kalau bisa. Amin. Amin. Dengan segala usaha dan kerja kelas. Mimpi, mimpi gak apa-apa. Mimpi sehingga tinggi-tingginya. Lo mau bilang, lo mimpi, lo mau main di NBA? Namanya juga mimpi. Gak masalah. Tapi yang penting kan, kita kontrol yang kita bisa kontrol adalah kerja keras kita sama usaha kita kan, untuk menuju ke sana. Dan gue rasa sih, gue kemarin baru bilang sih, gue baru bikin video, terus gue bilang bahwa, gue harapkan ini adalah, gue harapkan bahwa tim Nas itu mau melirik pemain-pemain yang mungkin ada dari tim papan tengah atau papan bawah gitu. Karena di papan tengah atau papan bawah itu banyak banget sebenernya pemain-pemain yang punya potensi dan juga punya skills yang mungkin bisa bersaing juga di tim Nas gitu loh. Tapi untuk Yves sendiri, tim Nas nih, tim Nas. Kira-kira berapa tahun lagi nih targetnya untuk bisa masuk ke tim Nas? Ya, kalau tim Nas kan levelnya kan internasional ya, Tau ya. Jadi berbeda kayak, kalau sekarang kan nasional gitu. Jadi, saya yakin bisa. Dan saya pasti, saya bilang saya bisa ke level sana, tapi pasti butuh banyak, pasti butuh lebih belajar lagi ke level sana gitu. Dan dengan waktu saya yang banyak kosong gitu kan, saya belum berkeluarga, masih umur segini, kayak ya maksudnya nggak ada kerjaan, cuma memasket aja, menurut saya, saya harus nge-push lagi diri saya biar bisa ke level sana. Maksudnya tuh kayak tanggung jawabnya kan lebih besar lagi, ini Indonesia gitu. Netizen Indonesia kan komennya gila-gila. Jadi kayak, kalau kalah ini, padahal nggak tahu sebenarnya situasinya kayak gimana gitu kan. Jadi ya, kalau saya pengen jadi tim Nas itu, ya waktunya sekarang buat mempersiapkan gitu. Saya nggak pengen kayak masuk tim Nas, masuk tim Nas kayak yaudah, sekedar masuk tim aja gitu kan. Ya sama aja gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh, siapin diri aku, siapin kemampuan buat bisa bersaing di level internasional. Tapi mindset, mindset seperti itu sih bagus banget sih. Dan memang seperti kamu bilang, netizen itu tidak ada belas kasihan di mereka. Kalau mau komplain, komplainnya dari, nggak usah pemain, komentator, sampe live stream di video, semua di komplain semua sama netizen. Jadi tenang aja. Sudah nggak? Kayak tim Nas kemarin kan, oh ini ganti-ganti-ganti. Ya, itu kan menurut saya tuh mereka udah yang terbaik sih di Indonesia gitu. Lu mau diganti siapa? Emang ini diganti, emang kita bisa menang gitu? Nggak juga kan gitu. Itu bukan masalah pemain gitu kayak, misalnya lu ganti siapa? Emang ini ganti dua pemain ini. Lu mau, coba, saya mau nanya, saya mau balas tuh komennya. Lu mau ganti siapa? Coba, ganti pemain yang nggak kepilih gitu. Ganti deh tuh, apa maka tim Nas ini bisa menang? Nggak juga, pasti butuh proses yang panjang. Indonesia kan kita mesti butuh dari, dari bawah lah, dari kurikulumnya, dari KU-nya. Kita harus terbaiki semuanya gitu. Ya, untuk tim Nas, program jangka panjang sih. Iya, gitu. Harus mengerti sebenarnya kan, netizen Indonesia. Kita tidak butuh ngerti kita. Indonesia itu maunya hasilnya instan. Maunya hasilnya instan. Makanya ada mie instan. Main mie instan paling enak di sini. Sampai pemain asingnya semua doyan mie instan semua. Gue pusing lah nggak ada pemain asing. Doyan Indomie itu pemain asing lu dua doyan Indomie juga? Doyan. Enak banget lah Indomie kok, gila. Apalagi pake nasi. Indomie pake nasi. Nah, pake nasi. Indomie apa nih? Goreng apa kuah nih? Indomie goreng pake nasi. Seriusan? Wah, gue harus coba sih. Gue udah pernah coba. Ya iyalah, Indomie kan pake nasi kok. Gue nggak pernah pake nasi, gue sama pake telur. Ya, harus pake nasi kok. Kalau If makanan favoritnya apa? Jelas, nasi padang. Ah, nasi padang. Nasi padang. Ya, nasi padang, rendang, ayam bakar. If gue lagi ngapain, Mbak Ski ngapain sih? Apa ya? Tidur-tiduran. Tidur-tidurannya pasalnya ada kerumahan. Ah, istirahat aja ya. Kalau YouTube sih kayaknya nonton apa? YouTube nonton apa ya? Pisang aja yang keluar di Belanda. Ya, Indie lah. Indie pasti nonton. Terus nonton podcast, nonton Rocky Padila TV. Ya kan? Boleh-boleh. Promosinya masuk. Promosinya masuk. Itu gak pernah terlewatkan. Thank you. Itu gak pernah terlewatkan. Kan sekarang kan media paling bagus. Kayak anak-anak basket muda sekarang kan kalau masuk Rocky Padila kan bangga banget gitu. Amin. Amin. Puji Tuhan seneng sih dengar kata-kata seperti itu. Tapi mimpinya, please mimpi jangan masuk channel gue. Karena gue ada kan beberapa anak. Gue dengar beberapa anak SMP, anak SMA itu ada yang cuma mimpinya kayak pokoknya mau masuk ke highlights-nya Rocky Padila aja. Jangan, jangan. Harus lebih tinggi lagi. Harus lebih tinggi lagi mimpi. Jangan mimpi itu. Oke, Im. Sebelum kita udahan. Udah keren banget rasanya. Amin. Puji Tuhan. Berarti brandingan channel ini lumayan bagus lah. Im, sebelum kita udahan. Ada beberapa pertanyaan dari Instagram gue. Yang pertama, tadi udah dijawab sih seneng. Dari ulung.rzqn. Performanya kan semakin improve nih. Gimana tanggapannya kalau ditanya tentang peluang dipanggil timnas. Ya, kalau misalnya ada kesempatan pasti pengen maksimal gitu. Pengen maksimal. Pengen persiapin diri buat tanggung jawab itu. Buat kepercayaan itu. Kevin Doa bilang Peran seperti apa yang diberikan Coach Inal sehingga bisa tampil impresif pada seri satu? Coach Inal pernah bilang kayak saya itu kan slasher gitu. Kamu yang sering cutting yang sering bikin situasi drive gitu. Drive bisa attack sendiri bisa kick out buat shooter bisa bikin assist ya peran saya kayaknya banyak dibikin situasi begitu lah. Dan di transisi. Kalau di transisi kamu kalau kosong take aja katanya. Gitu. Oh iya gue mau nanya juga itu si Anton Waters sama Hugh Cotton asik gak sih orangnya? Main sama mereka asik gak sih? Wah asik banget kalau Hugh kan emang emang kita udah pernah satu musim kan kalau dia lucu dia bisa beradaptasi pentingan kita gitu dan dia kembali lagi kita gak susah kan gampang maksudnya gak betul waktu kalau Anton orangnya lebih kalem sekali ngomong itu berisi gitu sekali ngomong kita kayak mendengarin dia gitu dan 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 dia kayak penting banget bagi kita dia setiap game itu bilang bro kita butuh confidence dari diri kita masing-masing kita butuh percaya diri dari diri kalian masing-masing katanya dan ketika kalian kosong kalian harus tembak kalau gak masuk bodo amat nobody care katanya kita defense lagi balik masing-masing dan dan itu diingetin terus kayak dan menurut saya sih Hugh dan Anton ini buat kita improve juga dan perpaduan yang bagus lah buat orang tua gitu dia gak main sendiri juga gitu kok dia nge-post terus dia lu cut pasti gue passing katanya dan kalau gue di double team pasti gue kick out katanya wah enak banget dan kita tuh saya liat pemain kita semuanya jadi percaya diri lah bareng-bareng mereka baik Hugh gak ya si Anton iya iya keren lah pokoknya kalau Hugh tuh sifat gak mau kalahnya harus kita tiru dia tuh abis dari karantina kan 10 hari tuh kok kita ada seminggu sebelum tanding kita ada tes BIP test PO2 max gitu padahal kan dia gak latihan kan 10 hari gak ngapain gak lari-lari tapi dia yang paling kuat dia yang paling kuat tapi saya liat sebenarnya dia udah gak kuat tapi karena dia tuh gengsi gak mau kalah aja dia tahan dia tuh terakhir sama topo ada topo rookie kita topo ini kuat juga kan topo ini gak berhenti dia gak berhenti juga pas sedikit aja topo berhenti dia langsung berhenti jadi gue udah wah dia orang ini bukan kuat dia maksa dirinya dia gak mau kalah gitu nah kayak saya mikirnya wah ini keren banget ini harus diiru si sifat ini orang gitu dan ya dari mereka berdua pastilah confidence mereka kan yang harus kita tiru kan orang Amerika kan lebih saya dirinya lebih tinggi kan kita harus niru itulah dari mereka wow itu pelajaran yang berharga banget sih dari Q Cotton sih tapi emang orang Amerika sih biasanya emang gak ada yang mau kalah sih tapi itu luar itu cerita bagus itu cerita bagus juga kayak ada pemain yang cerita kayak tentang pemain aslinya gak mau kalah gitu ngakak itu sih menurut gue Q Cotton sih patut banget ditiru sih oh dia maksimal terus setiap latihan dia maksimal disuruh sprint dia lari sprint disuruh ini dia ini kalian sebenernya berdua kalian kan berdua sebenernya mainnya agak mirip ya antara kamu sama si Q Cotton boleh bilang ya Q Cotton lebih tinggi aja lah badannya tapi mainnya mirip sih apakah kalian berdua di latihan sering ngobrol atau sering kayak you know mungkin diajarin sesuatu sama dia gerakan atau apa emm enggak sih tapi kalau lagi game if lu jaga gue ya selalu lu jaga gue iya disini lu jaga gue katanya cuman kalau Anton itu banyak banget kasih masukan kayak kasih masukan ke amal saya liat dia tiap tiap hari itulah tiap ketemu terus dia pasti kasih masukan terus dia kasih masukan juga ke saya ke safely gitu kalau Q ini dia ngelucu aja ngelawak terus sama kita ngelawak terus sama kita dia orangnya baik kayaknya sama orangnya kayaknya orangnya juga santai orangnya bener easy going easy going banget lah pokoknya si Q ini dia sama orangnya lucu sih dari keliatan sih dari pergerakan ya sih if menuju Bandung gimana nih menuju Bandung akan bertemu dengan beberapa tim kuat apa excited apa gimana nih ya harus ambil kemenangan di Seri Bandung 4 lagi game pertama lawannya kan West Bandits kombi far solo kalau menurut Eve sendiri ya kan ini timnya gue boleh bilang tim muda ya kalau menurut Eve kalau ngeliat tim West Bandits itu gimana timnya dalam banget sih ke musisi pemainnya dia setiap sisi dia punya lengkap banget lah di point guard dia punya Widi punya Rio DC yang menurut saya keren banget Rio DC improve banget dari musim rookie-nya Widi udah mateng banget lah dibilang udah point guard paling one of the best kan dan ada shooter barunya Mas Ragil Gabu dan kita lihat dari permainannya di Seri 1 mereka solit banget cuman kalau dari saya saya gak ragu si Angtua ketemu WB menurut saya saya gak ragu saya bisa kami bisa kalau lawan Best Bandit amin mantap if sukses seri 2 please stay healthy stay safe thank you banget sudah meluangkan waktunya malam ini mau di interview seneng banget bisa ngobrol sama if akhirnya bisa interview setelah mungkin setahun kali gue berencana waktu itu karena mumpung mumpung if-nya lagi on fire sekarang ini jadi langsung kita ajakin interview sukses selalu ya and thank you so much sampai bertemu nanti di Bandung guys jangan lupa semuanya untuk selalu support if hal-hal pemain muda yang sedang naik down di Indonesia di IBL sekarang ini jangan lupa juga untuk support hangtua basketball mereka akan bermain 4 kali di Bandung 4 kali mereka akan main 4 kali di Bandung kita lihat kira-kira hangtua bisa bawa pulang berapa kemenangan dari Bandung semuanya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk kasih like jangan lupa untuk kasih komen and kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa daaah